Intro Pelaksanaan acara sarasian kesepakatan perkumpulan dasar sila Bandung Spirit atau PDBS dalam rangka brainstorming potensi pemberdayaan masyarakat dunia telah diselenggarakan dengan sukses pada Sabtu 18 Februari. Acara yang digelak di Cafe Tepian Rasa Jalan Lombok No. 45 Bandung tersebut pun turut dihadiri oleh para inisiater. Ketua PDBS Lilim Taufik menyebut bahwa pemberdayaan pembangunan kelima pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan mutlak diwujudkan di kota Bandung sebagai The Capital of Asia Africa secara terukur, rasional, dan terarah. Dengan cara membentuk tim kecil guna konsolidasi internal efektivitas program dan tepat sasaran dengan skala prioritas sesuai program di masyarakat. Sehingga program yang digulirkan oleh PDBS menjadi sarana dan alternatif selaku penopang program pemerintah. Dari perkumpulan dasar sila Bandung seperti ini, dan hari ini silaturahmi sekaligus menyusun program untuk yang akan datang. Nah oleh karena itu, karena intinya adalah membangun kemamuran bersama, membangun keadilan bersama, dan oleh karena itu saya juga sekarang mengusulkan agar mulai yang katakan menginventarisir orang-orang yang tidak mampu untuk kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan dasar sila Bandung Spirit, kemanusiaan Asia Africa, jaya, jaya, jaya! Terima kasih telah menonton! 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 Bandung Sipir memiliki salah satu konsep yang memperingati konsep, memperingati konferensi Asia Afrika. Diawali pada tanggal 18 April sampai 24 April 2000, tahun 2000, dihadiri oleh Presiden Keri keempat, Bapak Tiajarullah Manuhi, plus hadir pada waktu itu lalu sejarah konferensi Asia Afrika pada 255, yaitu Bapak Doktor Usara Abdul Gana, berikut para menteri. Masih teringat dalam pemikiran kami, ucapan Bapak Yaya Abdul Rahman Wahid pada waktu itu, Jill, untuk peringatan konferensi Asia Afrika selanjutnya, kamu bisa meneruskannya. Itu yang tengah dalam pemikiran salah satu saya. Selama Bandung Sipir mempersiapkan untuk acara memperingati konferensi Asia Afrika tersebut, support dan bantuan moral maupun material dari Bapak Wali Kota Bandung, pada waktu itu pada Darussada sangatlah berhenti. Alhamdulillah pada saat saya hadir, Bapak Dada telah hadir di tengah-tengah kita. Hal ini sebagai sebagian yang tidak terpisahkan dalam mendorong kami untuk mewujudkan berdiri-nya perkumpulan dasar sila Bandung Sipir. Perlukirannya kami sampaikan bahwa perkumpulan dasar sila Bandung Sipir ini didukung oleh para inisiator yang terdiri dari intelektual, birokrat, budayawan, politisi, ekonomi, dan pengusaha. Dengan isinya kemanusiaan dan meliputi misinya pendidikan, kesehatan, seni budaya, sosial kemanusiaan, keagamaan, dan olahraga. Dari visi-visi tersebut, tidak semata-mata kami menyampingkan kearifan lokal yang pada waktu itu kami kolaborasikan dengan program yang wajil, yaitu Jaga Lembut. Adapun, biaya penjelenggaraan salas saat ini didukung oleh para donasi arki adnia dan simpatisan. Demikian sambutan dari kami selaku panitia penjelenggaraan salas saat, pecat urang temin dihandari musium, urang keang dihanjuang siang, sampai nekuran nomaksa, nomaksa datang. Tuktu selangpung kepan halang, obor sapanam carang sapakan, nukur sawu bahay carek, bilik ayat tutul anu teka ukur, basa anu teka kata-kata, mata kebetri kanan, ati ngapen terang kanan tarang, kugi agung cukup lungur, kugi jembar sihat sami, sanintan buah sanintan, dicandang keparapatan, habunten, 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 bisi ayat kalpatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kotrasawalah, tempungan saresehan keluarga besar, perkumpulan dasar sila Bandung sepirit BNMS. Yang saya hormati para pembina dan pengawas, Bapak Laksamana TNI, Purna Yurio Wirawan, Tejoini Purjiya Tung Esa. Yang saya hormati Ibu Hajar, Kepopopo Ketung Binang, yang saat ini ada, masih dalam keadaan sudah sehat, tapi dalam proteksi tidak, belum bisa keluar. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadidada Rosada SHMSI, yang saya hormati Bapak Darmawan Karyaku Sumak SHCN Kang Acil, yang saat ini pun mewakili Kang Sam untuk hadir di acara awalnya Karyaku Darmawan, peluncuran buku. Semoga tidak menjadi halangan khidmat di acara ini. Yang saya hormati Bapak Uman Ujawa Barat dalam hal yang diwakili oleh Kesbang Bolnya Barat Ibu. Yang saya hormati Bapak Yusuf Kesuadana, Ibu Minasin Kuri, beberapa kali kita seri, yang saya hormati juga Bapak Yatudrajat, yang mana telah kita beberapa kali seri diskusi di rumahnya, dan seluruh paritia sara sehat berkumpulan dasar sila bandung spirit, seluruh awak media masa dan elektronik yang hadir pada saat ini, dan seluruh tanggungan yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu. Hadirin wal hadirot, setiap kejadian bersejarah yang berkadar besar, dicetuskan di tengah-tengah kepentingan sejarah yang amat besar pula, maka tentu tidak akan pernah lenyap dari ingatan sejarah kontemporal, tidak akan pernah lenyap dan mati, malah ia akan hidup terus menaungi berbagai segmen kehidupan. Apalagi, kalau kejadian bersejarah itu disumberi oleh jiwa-jiwa kemanusiaan humanity, secara universal dan komprehensif, dengan semangat kemerdekaan, kemakmuran, dan keadilan, melalui pemberdayaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan dalam wadah berkumpulan. Dari sini para hadirin, kami para inisiator yang tergabung dalam wadah berkumpulan dasar sila Bandung Spirit for Asia Afrika, mencoba membangun tatanan baru Asia Afrika dalam wadah berkumpulan di kota Bandung, yang loka benis sebagai the capital of Asia Afrika, ibu kotanya Asia Afrika. Seraya menyatukan visi-misi sebagai brainstorming bagi program sekalian prioritas ke depan, perlu diketahui bahwa gagasan program ini kami canangkan semenjak tahun 2015, di saat euforia peringatan konferensi Asia Afrika yang ke-60 di kota Bandung. Kami berdialog dengan beberapa tukuh bangsa mengenai prospek dan peluang pemberdayaan masyarakat dunia dengan potensi 109 negara-negara Asia Afrika. Melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan, di antaranya saat itu dengan Bapak Raksamana, Tejo Edipur Yano Esa, beliau ini yang sampai saat ini konsisten mendukung, membina, dan mengarahkan kami dalam berkiprah membangun program ini, dan Alhamdulillah sekarang berlalu hadir di tengah-tengah kita semua. Aplaus warahmatullahi wabarakatuh. Pun demikian para hadirin dengan yang lainnya para tokoh Jawa Barat dan Nasional, Ibu Hajah, Opa Mojicunjunan, Bapak Dr. Haji Dalia Rosada, S.A.M.S.I., dan Bapak Darmawan Harjaku Sumah, S.A.C.N. atau Kang Acil, semata-mata ingin memajukan Indonesia, khususnya provinsi Jawa Barat, alias Uran Sunda, di dalam kemarin gerai-gerai-gerai arah yang keneh, ini Uran Sunda. Melalui pilar program yang sedangkali gagas saat ini, sehingga fungsi peran dan kedudukan dari program ini berimbas positif pada seluruh lapisan masyarakat. Dua, melahirkan sebuah kesepakatan agreement sebagai dasar hukum dan bijakan bagi langkah selanjutnya yang melahirkan program segala prioritas dan spesifik, sehingga plan of action di lapangan rasional terarah dan terukur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Kami pun sadar bahwa hanya keyakinan dan modal doa yang kami miliki diperlukan sinergitas dan kerjasama sebagai sidiosis mutualisme dengan berbagai pihak dan kalangan, tanpa kecuali dengan pemerintahan provinsi Jawa Barat. Kami pun telah berkirim surat memohon untuk kiranya pihak Pemprov Jabar dapat memfasilitasi ruang sekretariat dan sementara bagi kegiatan perkumpulan yang kami gagas ini. Surat telah kami sampaikan. Kemudian juga tak lupa sekiranya para hadirin bisa memfasilitasi potensi-potensi dan sumber finansial, donatur, founder, dan investor. Kami bersedia bermitra dengan seluruh stakeholder terkait program yang kami kurirkan. Para hadirin waluhadirot Beserta seluruh tanggung undangan Sarasian perkumpulan Dasasila, Badung Sekirik Wili terakhir Simkuring Seja Madugi Ke pesan kisepuk Anu unggel nakia Iber, til lemur, nyinkur Plung, gerap, badung-dung Pakalangan, bisnumbuan, diken dia, ngababakan Tului ken lalakon pula Nugus di baladahan di jaman samimek Andika Andika kerupanya Sarek, bari nyari Sarek, lemah, cahit Sarek, jenisina, etak, ketih Sarek, nyawa, anika Nukudu di pusti-pusti Sarek, diagung, gebra, anakin Jum, gerapian, bajuang Sarek, ngangkat, harkat, derajat, umat Sarek, kapolah, jihad Ngaliwatan, gempungan Pertumpulan, nasasila, Badung Sekirik Sarek, jari, amal, jariah Diken, urang, sadayana Harewos, til ngur, nyinkur Bangkering, kelemah, cahit PPNE, di balai, gede Palipur, tidak nyuruhur Tundak, talatah, karuhun Nudisim, penisau, butut Katutupan, pulalang, sehate Tak tahir, nacerodada Ayyena, kesniti Kana wancina Ringgang, kana mangsana Andika, sakami, kudusurti Kana sajatin, diri Sajatinak, ulang, sundak Nukeslila, perlayak Nukeslila, perlayak Gerak, nyaring Marimawawawangi, nungadalindi Kawangi, kasabanagrib Nyambuang, kasabuwana Sangkanusak, jaya, dei Mulus, dei Rahayu, dei Buwana Hampuran, nungkasuhun Simpuring, lain asa Ayu, jadi Jalaman, usampurna Mere, pepeling Ngan, saupur Nepikin, pangkei Ngelangkungan, gempungan Saresehan Perkumpulan, nasasila Badung, segerit Tino, nunak, ya pepeling Nulinggi, nani Saung, butut Kampung, ran, cabolang Yitirin, walungan Cidurian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adinin Selanjutnya Kita ikuti Sambutan Ketua Pengawas Leo Laksamana Purnawirawan Deni Tejo Edi Purdi Yatma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Yang Saya hormati Kak Nada Rosada Ini tadi Beli mengatakan Saya ini kan ada Malik Bapak Bukan Ibu Jadi Bapak ini Masa pemikiran Kemudian ketokohan Bapak masih Dukat lain Masa saya Edhan Jenderal TNI Perakhirawan Jujuderajat Ini pada Salah-salah Kilihlu di Buat Hukam Beli adalah Tokoh Kopaksus Juga pernah jadi At-Hadri Cina Juga Tokoh Jawa Barat Juga Kami Bagi Ketua Perkumpulan Dasar Silah Bandung Kemudian Kang Buat Hukam Ini putranya Pak Ibrahim Haji Saya waktu Kecil itu Saya di Bandung Dari SD Sampai Lulusan Semi Saya di Bandung Jadi saya Gak heran Juga Saya Gak heran Juga Orang Jawa Kenapa Saya Jelas Nama Jawa Orang Jawa Duna Dari Ternyata Dari Teman-teman Dari Semangatnya Cinta Jawa Barat Saya Dibatang Lagi Karena Saya Jadi Kecil Memang Di Bandung SD SPSM Jadi Sama Soak Kabri Dan Bidah Dari Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Waktu Ibu Umur Yang Pak Emir Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Ternyata Sakit Apakah Sudah Mati Tidak Dari Sini Karena Mereka Tetap Usaha Untuk Tetap Menyarangkan Semua Setelah Selesai Pandemi Beren Beli-beli Dari Datang Ini Jangan Tidak Kita Masalkan Membentuk Semacam Pahulipan Dasar Sipir Karena Kenangan Biasanya Ada Di Kota Bagi Bagaimana Saya Dulu Bandung Kepada Oke Masih Kalau Dulu Dini Saya Kalau Dulu Kita Mau Masak Minyak Kalau Pagi Itu Coba Masih Bacai Cair Bacai Bacai Kemudian Bagaimana Kota Bacai Kembal Saya Tidak Mengalami Jadi Indah Kejapan Tidak Kejapan Tidak Mungkin Ada Prioritas Ini Semua Makanya Itu Belum Sampai Persesu Dan Saya Pernah Sebagai Saya Sudah Dari Penerbangan Kata Lalu Pernah Mengambil Pesat Kasa Pernah 2015 Sampai Seperti Semangat Diberingkati Dibangun Sampai Dijual Pertu Dan Saya Berpikir Berangan Bagaimana Kita Teruskan Semangat Ini Untuk Bisa Membangun Jawa Barat Mencerol Seperti Waktu Semangat Asia Perni Pertu Dan Kompresi Asia Perni Pertu Pertu Tahun 55 Adalah Negara-Negara Berkembang Dan Negara-Negara Belakang Bersatu Di bawah Dua Kekuatan Dunia Pertu Adalah Blok Barat Dan Blok Asia Utara Rusia Dan Semangat Ini Dapat Respon Cukup Bagus Dan Bantu Dipilih Sebagai Tempat Bantu Bantu Kemudian Pak Kuyukwati Berhasil Bandung Spir Ini Memang Digagas Tokoh-tokoh Jawa Barat Ini Dan Saya Berharap Yang akan Terus Kukuli Nah Pertemuan Pada Saat Ini Sebenarnya Bukan Langsung Kepada Materi Tetapi Saya Menyekal Ini Bukaren Bagaimana Ketemu Saling Kenal Dulu Karena Saya Tahu Siapa Saja Saling Kenal Dulu Berarti Bisa Belanjut Dengan Disusir Dikan Nanti Kemudian Kang Dada Tadi Menyakinkan Lebih Merah Kepada 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 Memang Situasi Saat Ini Kita Melihat Bahasanya Pendidikan Ini Memang Harusnya Berdapat Prioritas Tetapi Saat Ini Tidak Begitu Prioritas Padahal Anggaranya Paling Besar 20% Tapi Belum Menyekal Negara Negara Dulu Akhir Peran Dunia Kedua Jepang Yang Dibangun Pertama Bagaimana Dicita Bagaimana Dicita Bukan Soal Ideologi Tetapi Bagaimana Semuanya Mereka Itu Semuanya Membentuk Pendidikan Dan Kesehatan Bersama Bagaimana Itu Viet Saatnya Bisa 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 Menyalin Indonesia Kalau Kita Kebanyakan Hanya Membentukkan Ekonomi Dan Perut Saja Tetapi Pendidikan Dengan Kesihatan Kurang Secara Proporsional Ya Diperhatikan Tapi Kita Mengharapkan Bisa Lebih Bagaimana Negara Yang Dulu Terjajah Berbeda Bisa Lebih Pemajudan Ada Seorang Anak Yang Sangat Jinius Dia Menyelesaikan SD Hanya 4 tahun SMP 1 tahun SMA 2 tahun Dia Mendaftar Kehubungan Departas Hanya Masih Berhubung 13 tahun Tetapi Tidak Dini Kemudian Mendaftar Dia Sekarang Ke Virginia Dia Belak Lulus Dan Pumlah Tetapi Semangat Nasional Seber Anak Kesambutan Masih Memang Kembali Tetapi Perhatian Yang Bukan Yang Saya Nah Ini Mungkin Ada Tama Jawabannya Bisa Bidang Bandung Bisa Lebih Bagi Bandung Saya Lihat Memang Anak Kreatif Cuma Lihat Model Dari Bandung Semua Musik Yang Terakhir Kalau Saya Ngomong Gak Ganti Baksi Segini Agak Agak Dan Saya Melihat Bahasanya Basis Yang Perlu Nanti Di Kedepankan Kalau Nanti Bidah Pendidikan Dan Lain-lain Adalah Jati Diri Bangsa Indonesia Itu Kedepankan Bagaimana Kita Kita Mendidik Atau Membindah Potensi Rakyat Masa Indonesia Daya Mudah Dengan Basis Etika Dan Mora Waktu Itu Mengajari Kami Ini Sangat Nasionalistik Cinta Tanah Hayat Mati Ini Membindah Saya Ingin Mengasibawai Dalam Ini Adalah Hal Yang Keempat Dari Pembukaan Sampai Tumai Itu Salah Satu Katanya Mencegdaskan Kedepankan Kedepankan Maksa Ini Ini Yang Hacita Pegang Bagaimana Kita Memajukan Bagaimana Semudah Kita Untuk Kedepan Nanti Bisa Lebih Maju Modalnya Sudah Tiga Bagaimana Mengarahkan Tadi Jangan Selalu Dikaitkan Dengan Kekuasa Sekarang Kalau Kita Melihat Demikian Bapak Sekalian Mudah Mudah Ini Pertemuan Pertama Bukan Terakhir Tapi Bisa Berlanjut Sampai Yang Kita Harap Bisa Terbentuk Dengan Hari Ini Sebagai Tongkat Sejarah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Sebelumnya Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Yang Sebesar-besarnya Dari Bapak 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 Hari Ini Belum Tidak Bapak Hadir Di Acara Salesehan Sehubungan Beliau Ada agenda Lain yang Tidak Bisa Beliau Tinggalkan Dan Mewakilkan Kepada Bapak Kepala Badan Berkumpulkan Bapak Bapak Doktor Bapak Beliau Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Karena Beliau Ada agenda Lain yang Tidak Bisa Ditinggalkan Dan Beliau Menugaskan Saya Saya Namah Wida Nisi Kebetulan Pada Hari Ini Saya Ditugaskan Untuk Membacakan Sambutan Beliau Berkumpulan Dasasila Bandung Spirit Merupakan Organisasi Yang Tau Berkontribusi Bagi Pembangunan Dan Harus Menempuh Menjadi Penggerak Dan Menyingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Lindungan Kiprah Nyata Yang Kontruktif Dan Produktif Dari Perkumpulan Dasasila Bandung Spirit Kini Makin Ditunggu Dan Dibutuhkan Oleh Masyarakat Bangsa Dan Negara Oleh Karena Itu Saya Berharap Perkumpulan Dasasila Bandung Spirit Menjadi Motivator Kepada Masyarakat Juga Dapat Membangun Sinergitas Yang Baik Dengan Ormas Ormas Lainnya Dengan Masyarakat Dengan Pemerintah Dan Dapat Terus Melaksanakan Perannya Untuk Menciptakan Suasana Yang Harmonis Kondusif Piken Yang Wujud Masyarakat Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua Dengan Inovasi Dan Polaborasi Hadiri Yang Saya Hormati Sebagaimana Dipahami Bersama Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Yang Memiliki Berbagai Macam Kebudayaan Dari Sabang Sampai Merauke Budaya Tersebut Merupakan Peninggalan Dari Nenek Boyan Kita Yang Semestinya Pasti Akan Dituruhkan Kepada Kita Generasi Penerus Agar Budaya Itu Tidak Bunah Untuk Itu Kita Mempersiapkan Generasi J Dan Nilenya Yang Dimiliki Saat Ini Agar Tidak Kehilangan Identitas Terlalu Berkaitan Dengan Kearifan Lokal Hadirnya Berbahagia Dalam Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Jawa Barat Kami Berupaya Menenamkan Nilai-nilai Budaya Dimana Dalamnya Terdapat Muatan-muatan Kearifan Moral Yang Kehidupan Kita Salam sehat Jokopo Oke Panjang-panjang Kita Sambut Berikutnya Atau Arah Dari Bapak Dadah Rosalah Kamu Silahkan Dengan Bapak Samburasir Ras Samburasir 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 Bapak 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 Sebering Bapak 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 Yeah Bapak Ibu 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 Bidah Ibu Hida Oh Ibu Hida Ibu Hida Amin 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 Teras Cepopong Kang Tejo Adi Kang Yaya Kang Yuyus Kang Yuyus Dan Ketua 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 Kekumpulan Dan Kekurus Ya Apalili Ketua Alhamdulillah Ibu dan Bapak Dan semua juga Pasti ini apalagi Bapak-bapak yang dari Jakarta Alhamdulillah Masih menyebabkan Sumpi Datang ke Bandung Malang Dan yang saya tahu Cepopong Karena Kalau ini acara kena jam 10 Dibuka jam 11 Cepopong Ketua jam 10 Tapi Cepopong Karena itu kebanyak kamu Dan saya Kegiatan saya Kang Dada Apa Setelah saya Kegiatan apa Kegiatan apa Kegiatan apa Kegiatan apa Nah kemudian Kegiatan Kang Achil Bagaimana Kalau kita pembaharan Jurus Bandung Spirit Masih raka alhamdulillah Karena yang kalinya Bandung semangat, Bandung sendiri luar biasa. Apalagi tadi, Kang Peco juga menyatakan situasi dan kondisi negara hari ini. Jadi kita masuk ke itu, silakan Kang Acil menyampaikan, mengeper Bandung sendiri sudah lama, berkonsensi Amerika langsung. Kemudian kami juga kedatangan Kang Lilim Taufik, dia juga mengajak untuk memasuk kepada satu perkumpulan yang kegiatannya kemanusiaan, yaitu judulnya Perkumpulan Kemanusiaan Asi Afrika. Tapi akhirnya kembali di kepada saya, sebab judul itu tidak diberikan, tidak diizinkan. Nah, sehingga jadi namanya Perkumpulan Dasar Sila Bandung Sempirin Kemanusiaan Asi Afrika. Yang kegiatannya, tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lilim dan juga Pak Kang Peco, ini cekong adalah kita bertemu di sini untuk membangun manusia-manusia bangsa dan masyarakat, khususnya Kota Bandung, yang paripurna. Kalau tahu hari ini juga yang disampaikan oleh tadi, siapa yang menyebutkan bahwa ada orang yang tidak punya apa dari itu, itu bagian dari kita. Jadi bagaimana kita mengimpan tarif sir, orang-orang yang hidupnya hasil kekurangan. Jadi, faktor kemanusiaan bagaimana kita menghidupkan masyarakat. Atau tidak enaklah, kalau kita senang-senang sendiri, sekeliling masyarakat ada yang tidak senang, malah tidak makan. Kalau itu, kita harus input tarif sir. Kalau kita hari ini makan tiga kali, siapa yang makan dua kali? Siapa yang makan satu kali? Dan siapa yang sama-sama tidak makan? Ada-ada itu. Karena itu, perkumpulan kita ini mengawal duduk, memperbaik itu. Dan kita input tarif sir nanti. Nanti pertemuan berikutnya, nanti saya minta juga kepada ketua, nanti dibagi-bagi per bidang. Bidang apa? Tungas apa kita? Sehingga pada saatnya kita samutkan untuk disampaikan kepada tim paribunan. Jadi, dari itu, tidak oleh karena itu, saya sangat setuju dengan program Pak Lilim ini dengan Pak Lilim, saya sangat setuju, sehingga saya masuk. Kalau tidak setuju, saya tidak masuk. Dan ternyata datang ke sini, waduh tokoh-tokoh, nasional ada di sini, itu luar biasa. Jadi, Pak Yayar, Pak Yasulah di luar negeri, melakukan di luar negeri, dan kondisi kita dikait-kaitkan dengan juga ada luar negeri, yang saya rasa kita baik, ternyata kita merasakan ada yang tidak baik. Nah, kita mudah-mudahan kita juga masuk ke itu. Walaupun di sini juga, mana? Di sini juga saya ingin-ingin menyeroti saya, tentang materi untuk foksi birokrasi sebagai penuhnya program masyarakat. Nah, saya kira, pemerintah Pak di sini, karena kita non-pemerintah, ya kita tidak ikut di situ, tidak akan ikut seperti apa, tentang pemerintah, ya kita ikut saja, pemerintah harus membina kita. Karena bagaimanapun juga, mengasih ibu keluar, tanpa alhamdulillah, hari ini juga pemerintah tidak adir, tapi ada yang mewakili. Ini paling tidak enak lagi, kalau kita minta kepala daerah, apakah gubernur, pemerintah harus hadir, ke ayah mengawakilan, kewakilan asan. Itu enak. Ngeju, ngeju ngaranya, jengarti. Jengarti. Anak pintar-pintar, dia ada di tengah timan, sama yang beroplus. Singkat Pak. Nah, sebetulnya ada tiga, tentang pejok, tentang pejok, tentang pejok, ya ya, ada tiga. Jadi, kalau jadi komin pintar, tiga katanya. Bukan pintar, tapi pintarnya harus, masalah abon-abon kabutin. Jadi, harus serai pintar, harus ngerti. Dan kedua, katanya, jangan oloh-oloh, oloh-olohnya sombong, oloh-oloh gitu. dengan pemimpin. Dan ketiga, ulang pahit, ulang pedih, ulang kikir. Kalau siapa penyebut, kalau pemimpin ulang kikir, jangan pahit. Apakah ada gitu? Ada Pak. Ada pemimpin. Untuk setelah, ke para daerah. Ada yang sembunyi. Kalau sedang makan, lari ke kamar. Karena ada raya tidak datang. Makanya sekarang itu, ada Pak Dede di sini. Mantan wakil Bumpati Banu, Pak Dede. Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede menyaksikan sendan, Pak Dede menyatakan, Pak Cepopong, kalau sekarang ketemu dengan siapa saja, ke para daerah, dan diterima, saya kasih uang 1 juta. Apa? Jadi, kalau, kalau bapak-bapak, kalau bapak-bapak, Pak Ibu ketemu dengan ke para daerah, karena Ibu mau ketemu ke para daerah, dan diterima, Ibu, 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 dan diterima oleh ke para daerah, saya kasih 1 juta. Bayangkan? jadi artinya Pak Yaya, Pak Kaino artinya, tidak diterima. Jadi, tidak diterima Pak Yaya, saya kasih, so, susah, kalau mau ketemu, tidak diterima, sejuta. Bayangkan? Dan, alhamdulillah, kalau tidak diterima, jadi sejuta aman, gitu. Saya ingin itu, karena saya, dan juga Cepopong, nanti lagi Cepopong yang, Pak Dede, Pak Dede. Sekali lagi, si kesehat dan Cepopongnya, sebuahnya tetap, bisa membina masyarakat, khususnya Kota Bandung, masyarakat yang paripura, masyarakat yang sejahtera, yang adil dan makmur. Makmur dan adil, adil dan makmur. Khususnya di bidang, di bidang, penataan hukum, Pak Kejo, Pak Yayang, sekarang masih dirasakan, bahwa kita tidak adil. Tidak adil Pak, dalam penerapan hukum itu, tidak adil. Orang yang tidak seorang dihukum, di mana Pak? Orang yang tidak seorang dihukum. Orang yang tidak tahu tentang masalah hukumnya, dia dihukum. Lima tahun. Saya tanya, eh, Pak, Bapak itu dihukum itu, apa sarannya? Oh, saya juga tidak tahu, katanya. Mala saya disampa, kamu ini penjual tanah negara. Tanah negara itu apa? Pasus hukum tidak tahu, Pak. Lima tahun gimana, Pak? Ngeri, tidak. Ngeri, tidak. Nah, ini sebetulnya, perbaikan-perbaikan kita, dari aspek semua, tadi, dari lima itu kan, lima, ada lima nih, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya, sosial, dan sehat kemasyarakatan. Kalau saya dulu, waktu yang awal dikota, Kang Hedho, kari-kari, ada tujuh, tujuh agenda, pendidikan, kesehatan, kemahuran. Kemahuran itu dari IPM, saya beli, saya jatuh kemahuran, supaya jangan mamur, banyak budi tumpul, tapi hatinya tidak mamur. Kemudian, kehidupan hidup, seni budaya, olahraga, dan agama. Dan saya nyebut, Bandung ini, Bandung Agamis. Bandung Agamis adalah, Bandung rumah bersama, Islam non-Islam. Dan Bandung Agamis adalah, Bandung rumah bersama, Sunda non-Sunda. Alhamdulillah Pak, setelah masa jadi wali kota, tidak ada Sunda non-Sunda pasi yang lahir. Tidak ada Islam non-Islam pasi yang ada. Alhamdulillah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada salah pemerhatian, karena rees, bangga, menganggap Cepopong hadir di tempatnya. Ya, itu karena, Bu Abi disalahin ke moderator, terus pamparan materi. Untuk itu, berikutnya, Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita, diskusi kita. Insya Allah, kami kita, di Cepopong, sudah di penerangan kita. Hadir mohon, kasih ingat Cepopong. sepuluh raksa dayana. Kan dokteran Julius Kuswanda. Hadir mohon, kan Julius? Kemudian, kan berjalan-jalan, ya sudah di, hadir mohon, kasih ingat anak-anak. Kasupu, apang sepuluh nanti, tidurnya, secebo kok. Nama ya, 85. Nama ya, 85. Nama ya, Nama ya, Nama ya, Bawa motivasi arah kebijakan masyarakat kita dan harapan daripada visi-visi Jawa Barat, khususnya kota Bandung, akan menjadi inspirasi kita bersama untuk mengembangkan dari kota Bandung ini, Asia Afrika, yang kumandang. Dari perkumpulan asasi bandung ini, kita bisa memberikan manfaat yang terbaik. Mari kita, aplausi yang reak, buat Cepopong. ya. Kurang laku 15 menit, dikobong. Mantap. Ya, kami banyak, saya itu kami bahasa berang. Semasa biasa, kamu menunggu, kamu bisa berang. Mantap. Oke, kalau ke 14 menit, beja kan, dan kemakei logiknya. Tapi, saya terang. Maka, saya aturkan terlebih dahulu Terusah silaturahmi kepada para wargi Sebenarnya, punten itu erik Tak ada yang erik Eh, tak ada yang erik Lalu punya Kalau, kalau yang erik itu cukup rumah Kalau yang amat kalunya, bener, mah Nah, jadi saya aturkan terlebih dahulu Salah silaturahmi kepada para wargi semua Baik anu jelemah, anu umum, anu orang, anu Arab, anu India, anu Cina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi apa siap? Ayo nah? Selamat siap Selamat siap dan salam sejahtera Sampurasun Amin Tadi sudah disampaikan 15 menit Untuk apa-apa dihitung namanya 15 menit Karena di sana, bapak Oma Sebelum ditanggap, pasti tanya dulu Berapa waktu yang diberikan Kan begitu Ayo, mah Ewing Lebih belum apa-apa, sudah dikasih tahu Maka Organisasi kita itu namanya Bagaimana namean Dasa Sila? Perpusulat Dasa Sila, Bandung Bukan banyak perquè Kalau kita berbicara tentang Orang organisasi Ada tiga poin KPNI, organisasi Organisasi itu ada Sangat beragam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, peranan wanita, bidang pendidikan, macam-macam, ya. Tapi semua itu hanya harus bersandar kepada tiga macam. Padahal kita ini mau organisasi anak-anak-anak, ya kan? Nah, yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah milik bersama, yang ketiga adalah tanggung jawab bersama. Terus nganukur tilung, orang-orang organisasi, satu-satunya orang-orang, cuma tiga prinsipnya, ya kan? Pertama adalah kerjasama, yang dimaksud dengan kerjasama oleh Cepopo, bukan kurubah barengan, di Gawena tepuru, ya. Nuhiji kakeca beri kakeca, nuhiji ngapung, ngapung kakeca, bukan itu. Terjemahan dari kerjasama adalah setiap manusia yang terlibat di dalam organisasi itu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan posisi masing-masing. Eh, tak kerjasama. Ada di Gawena malu, paham, nama-mama. Alik anuh ini tengah putih-pihnya mana, baik-baik, tidak masalah. Jadi kerjasama adalah, saya ulang sekali lagi, setiap manusia yang terlibat di dalam organisasi itu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kalau dia jadi ketua, dia jadi ketua yang baik, atau bagaimana dia ketua yang baik? Lohba mengenai kepemimpinan, bahwa itu. Kan? Nah, kalau dia sekretaris, sopatu jadi sekretaris anak ujel. Bagaimana caranya, ayah, etadina, bimbingan organisasi. Tapi sebab pun, orang-orang tahu, bertahu-tahu membuka bimbingan berorganisasi. Ya, kemudian kalau dia adalah ketua seksi, sopatu jadi ketua seksi yang baik. Kemudian sekarang, milik bersama, kade, organisasi itu bukan hanya milik ketua, bukan hanya milik pengurus, milik semua wanita, semua yang menyebut wanita, semua manusia yang terlibat di dalam organisasi. Itu adalah pemiliknya, kade. Bukan hanya milik ketua atau pemurus. Nah, banyak organisasi yang rara-rasa antek, yang milik ketua AWRI, ngempel. Suka banyak yang seperti ini, kade, milik semua manusia yang terlibat di dalam organisasi. Namun, misalnya, ambotannya sejuta, ya milik sejuta orang itu. Bukan hanya milik ketua atau pemurus, tanggung jawab bersama, kade. Bukan hanya milik, apa, bukan hanya tanggung jawab pengurus. Lagi-lagi, tanggung jawab semua manusia yang terlibat di dalam organisasi. Mengenai milik dan tanggung jawab, ada bedanya sedikit. Ya kan? Kalau milik tadi, tidak ada perbedaan. Apakah itu ketua, apakah itu bukan ketua, tidak ada perbedaan. Sense of belongingnya itu pun selalu. Mungkin saja yang cukup menghubungi sebesar Inggrisnya, ya. Sense of belongingnya itu. Nah, sekarang tanggung jawab bersama. Ini tanggung jawab, nah beda. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin besar tanggung jawabnya. Ulah yang selalu, wah, kalau dia ketua, pasti tanggung jawabnya lebih besar daripada dihadapkan. Nah, pendapatan, anak-anak. Nah, itu, anak-anak, pekerjaan, anak-anak, hayang. Nah, itu, pendapatan, gitu, bener-bener. Nah, bahwa itu akan ada pendapatan, dan anak-anak mengasal sesuai dengan aturan. Kan, gitu. Tapi pendapatan anak-anak, hayang, ketua umum, menurutmu, teman-teman, 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 teman-teman. Nah, gitu. Pelantaran jawabannya lagi, maka, eh, masih berseri, beang, kecuna lima menit ini kan? Wah, jadi pelantaran yang biasa, apa lima menit? Tapi maksudnya sangat serius Maksudnya sangat serius Nah, jadi So, urang pulang Apa, kali? Ngetilok Jadi terjemahannya Keluar dari ruangan ini Persepsi kita harus Sama Pengalaman Cepokok Di dalam berorganisasi Kebetulannya Cepokok Masalah satu hobi kita berorganisasi Dua hobi Cepokok Masalah Dan berorganisasi Nah, pengalaman dari hobi ini mengenai berorganisasi yang paling sulit adalah menyamakan persepsi Itu paling sulit Kenapa? Sebelum persepsi kita sama, jangan mimpi sikap kita akan sama Mau di kaki yang ngek? Oke, sebelum sikap kita sama, jangan mimpi bahwa langkah kita akan sama Nah, menurut saya gitu, kerja sama, milik bersama, tanggung jawab bersama Sense of belonging, sense of responsibility Jadi, kita akan begitu Kita harus nama sih So simple Sangat sederhana mati Jadi, waktu saya mulai, waktu ayah 2 menit 3 Persis-persiannya 25 tahun jadi aku ke DPR Benar, jadi sudah tahun persis Berapa waktu yang diberikan? 10 menit? 20 jam? Hayu Apa? Satu mimpi? 4,20 jam? Hayu Nah, nggak Jadi, akan Cepokong tutup? Ya Pembicaraan Cepokong dengan keluar dari riungan ini Persepsi kita harus bersama Apa tugas kita di dalam organisasi ini? Kemana kita mau pergi? Ya kan? Seperti apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Malah tujuan rasa Mualah ibu Mualah ibu Mualah ibu Mualah ibu Ibu saya Lebih setelah lagi 93 tahun Ya Kenalannya boleh juga Jadi, saya sudah seperti Ya Miminya Mira lah Tapi, karena beliau sudah Kataan Ciciknya Tapi, nyawarannya Cicik Cicik atau orang Bandung kata ya Nah, selanjutnya Kami persilahkan Pak Lena Jenderal Yaya Sudhajat Untuk memberikan juga Wawasan Perpandangan-pandangan Untuk kita ke depan Dari perspektif dulu Kemudian kita akan Mendapatkan sesuatu dari dulu Sampai kan? 15 menit Ambil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arus bawah Tidak bisa diwakilkan Jadi, daripada dimarahin ke Cepopong Diluar Saya bilang Sampu Rasul Pujikan syukur Mari kita pajakkan kepada Tuhan yang berkuasa Allah SWT Atas lupahan Perahmatan Karunianya Alhamdulillah Cepopong Gak kita semua Khususnya yang di atas kepala Enam Ya Dan tentunya yang lain Diberikan kesehatan Yang kita bisa hadir di sini Saya langsung aja lah C-nya Yang cepat gitu ya Nggak usah yang terhormat Yang terhormat Pokona kasadayana Alhamdulillah Salah-salah Kalau bilang Cepopong Sudah gak aneh Karena Dengan saya Sama-sama Di DHD 45 Terima Hai janteng selama 2 tahun mungkin tidak dapat kemudian kemarin yang 2019 baru dapat dikasih karena itu pun sepupung datang ke UBNO datang ke DPRD Alhamdulillah Cire jadi saya sebenarnya seperti yang saya lulus akabri 82 sama dengan Pak Gatot kalau saya lulus akabri 82 sama dengan Pak Gatot pasti tahu ya Gatot Bermatio bekas pengibatnya ini ya kemudian saya lama di Kompasus 22 tahun di Kompasus jadi dulu pemanan saya itu LBP itu pemanan saya Prabowo itu wakil pemanan saya berkira-kira jadi saya itu persis bagaimana LBP bagaimana Prabowo nah kemudian saya dari Kompasus ke Pais kemudian ditugaskan ke Beijing China menjadi atasnya pertahanan dan tidak tahu jadi nanti saya pikir Pak Gatot saya tahu percius bagaimana China mengokupasi Xinjiang yang mayoritas muslim mengokupasi Tibet kemudian juga indah Koholi nanti saya cerita kalau kalau ada waktu ya jadi saya kemudian jadi Aspangkasat saya berhidupi Aspangkasat kemudian Kalais terakhir saya sesmen Koko Luka dengan Pak Gatot Alhamdulillah orang Pak Gatot bisa jadi bintang tirucil Alhamdulillah gitu ya Pak Pak Gatot bisa kembangkan dan sekalian saya berharap mudah-mudahan perkumpulan dasar sila spirit ini menjadi wadah untuk pembinaan warga Jawa Barat khususnya orang Sunda yang terakhir saya melihat orang Sunda berhitungi Nusantara yang harusnya menjadi pewaris kekayaan Nusantara yang katanya itu nomor 11 sumber daya alamnya terkaya di dunia Tetapi hidupnya Hidup dari tong sampah Ke tong sampah yang lain Dan dari anak ini Ketika anak bangsa air Bagaimana Negara sekalig ini Peribuminya hidup Dari tong sampah satu Ke tong sampah yang lain Oleh karena itu saya berharap Mudah-mudahan perkumpulan ini Betul-betul tadi yang disampaikan Oleh karena ada Itu so inventarisir Mana Mana Nah ini harapan saya Makanya saya Saya bilang kalau saya diminta mau jadi apapun Selama itu adalah untuk kepentingan Agama bangsa dan negara Kalau perlu nyawa pun siap Saya berharap Tentang itu Itu disumpah Semua pakai itu disampaikan Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Akan setia kepada NKMI Yang berdasarkan Pancasila dan UU Itu sudah Artinya disitu Masalah agama Masalah bangsa Dan negara Itu sudah disiapkan untuk siapkan Dan itu Masih berlaku sampai dengan Ke Yang mengambil akhir Nah kalau misalnya sekalian Saya sekarang berbicara Masalah China China itu bukan baik Masalah nasionalisme Jadi kalau saya di Beijing Kalau ditanya orang Beijing Eh mana yang paling baik Antara Beijing dengan Shanghai Orang Beijing Pasti dia akan bilang Beijing terbaik Tapi Selainnya kalau misalnya Orang Shanghai Ditanya Gitu Mana yang lebih baik Antara Beijing dan Shanghai Oh Shanghai Lebih baik Artinya Betapa penanaman nasionalisme Kepada Orang-orangnya Ya Dari sejak Apa istilahnya TK Itu sudah ditanamkan Kita hutan Setelah 1998 Yang reformasi Semua yang berkaitan Dengan nasionalisme Untuk siap Pada saat dibutuhkan Mati untuk kepentingan Negara dan bangsa Tosdehaya Apalagi sejarah sudah dihilangkan Jepopo Saya waktu nisi Osis di Tasikmalaya Saya tanya Anak-anak osis itu Eh sejarah masih Diajakannya Tosdehaya Jepopo Walaupun Salah Jepopo Enggak saya memperjuangkan Bahwa Sejarah itu Masih tetap ada Ternyata Hampir sebagian besar Sekarang sudah dihilangkan Nah Bapak sekalian Kembali saya Ya Kekhawatiran saya Sekarang Undang-Undang Kedasang 45 Sudah di rumah Hal-hal yang fundamental Di rumah MPR bukan lagi Sekarang Menjadi Lembaga ketiga Tetapi Sang Akhirnya Keputusan MPR Tidak perlu Kalau memang Eksekutif Tidak setuju Tidak perlu dilakukan Resansi Tapi kalau dulu Yang UNE 45 yang asing, begitu keputusan MPR, itulah keputusan yang penting, yang harus diberi dalam oleh eksekutif di dalam penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, saya kekhawatiran saya pasangan sudah diubah, yang tadi presiden adalah orang inusiasi sekarang sudah diubah, cukup dengan UNI dengan perundang-undang yang sekarang ya, kalau saya misalnya negara eksekutif masih inusiasi, tidak perlu invasi, tinggal saya keluarkan atau kirimkan agen saya yang terbaik, suami istri serang amin datangkan ke Indonesia, dengan kekuatan ini dan akses saya, jadikan dia warga negara Indonesia, maka begitu lahiran anak ini 30 tahun kemudian siap jadi presiden Republik Indonesia jadi, sedih makanya saya tergabung kalau rasa apa, saya juga tergabung dalam gerakan kebangkitan Indonesia yang berupaya membalikkan kepada UU D45 yang masih, supaya apa? supaya beribu ini adalah banjir darat atau guna sekarang kita lihat Pak Pak politikas itu, itu adalah semuanya transaksional artinya, nubol daudit nubol daudit, nubol daudit sekarang di Indonesia, sah nubol daudit, nanggap pikirkan nanggap pikirkan kembali kepada saya Jepopong ini adalah saya tahu, beliau adalah Ketua Pabuyuban apa aja? Ya, Pembaura saya tidak primordialis ya, kepada Cina saya tidak, ada 3 yang berpertimbangkan saya yang pertama adalah nasionalis, seperti Ketua Pabuyuban atau kemarin siapa? yang Yesus itu betul-betul artinya adalah yang kedua adalah pebisnis murdi yang ke satu yang kedua tidak boleh diutakkan itu adalah asetif tapi yang ketiga ya yang dia kaya disini waten dari Indonesia tetapi begitu dia ke Cina dia berbicara disana bagi saya Indonesia adalah bapak ini bapak tanggung saya adalah Milen Simasani bermain politik ingin menyingkirkan primit kemudian mengambil alih kekuasaan dan ini menurut saya yang terjadi ini yang menurut saya harus meruas pada untungnya saya pernah jadi kabah istri jadi saya selalu menganalisa setiap fakta fakta di lapangan ini kemana arah karena kecintaan saya kepada agama paksa dan kari nah jadi khawatiran saya suatu saat nanti di bumi tidak akan mampu lagi berkipar di perpolitika nasional karena tidak punya duit ya jadi nanti suatu saat akan kecinta pun dan amit-amit ya presiden dari asing atau asing legislatif dari asing atau asing kalau sudah begitu artinya yang membuat peraturan perundang-undang rakyat habis makanya saya bilang ya saya melihat pemerintah saya bilang kalau pemerintah memberi membiarkan negara ini dilipu asing asing saya bilang saya akan mengambil mandat pewaris saya yang dulu wajar jarang untuk saya ambil lagi mandat itu jadi pemerintah terima kasih karena sekarang arahnya sudah jelas arahnya sudah jelas sekarang untuk Cina ya sekarang sudah Laut Cina Selatan sudah diklaim bahkan mereka sudah bangun pakal ya kemudian mereka seolah-olah nakuna itu adalah wilayahnya dia makanya dia patroli pakai kostgar saya bangga kepada Panglima TNI sekarang Angkatan Laut Pak Yudho pada saat datang ke sana dia musik tidak ada sejekal apa tuh laut akan saya diacet untuk dimasuki oleh asing asing itu bang harapan saya jadi punten kalau dibicara pasti masalah nasionalisme ya masalah punten masalah Pancasila sudah banyak yang gak ngerti sehingga undang-undang RUHIB itu gak ngerti kalau saya begitu saya bicara ini arah kita mana saya kumpul dengan teman-teman yang ahli hukum apa segala macam oh ini arahnya memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 yang kotabannya ketuhanan ditaruh yang paling awa ketuhanan yang berkembalian diperas jadi krisila diperas jadi ekasila gotong royong kalau sudah gotong royong PKI itu ikonnya gotong royong komunis jadi ini nge kalau saya komunis bisa bangkit lagi no jadi termasuk apa Mbak Beti di waspan jadi saya selalu melihat ini arahnya teman kalau saya salah tidak apa-apa kita diskusi ini faktanya saya kira itu aja yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi kesadaran kita bersama khususnya anak-anak kita terima kasih terima kasih terima kasih yang kedua yang kedua kita masih belum mudali yang banyak anak-anak sekarang belum mengenal tentang sejarah bangsa kita ini juga hati-hati tentang tahun 1945 yang sudah berubah ini menjadi keperhatian kita bersama juga masalah pasal 6 yang dimana presiden harus orang indonesiasi sekarang sudah berubah menjadi WNI yang tertuluh juga Cepoto karena waktu itu beliau sudah ada berubah undang-undang kemudian politik sekarang yang transaksional ini menjadi yang terakhir awas bahaya asing bahaya atas yang Cina jadi beberapa waktu yang lalu Pak Menhan Pak Prabowo mengundang tokoh 30 tokoh nasional disitu hadir tokoh Jawa Barat juga Cepoto ya bersama saya saya juga mengundang 30 tokoh itu kemudian Pak Menhan menceritakan bahaya latin kemudian menceritakan berbagai trik-trik apa namanya peran global nasional yang akan menjadi permasalahan kita bersama juga membicarakan tentang pasal 33 yang di APK itu menjadi keberhatianan bersama nah tentu nanti kita akan menjadi perhatian juga dalam diskusi kita akan datang kalau perlu nanti setiap saat kita akan terus share terakhir kita akan undang dokter Julius Kuswanda maka dipersilahkan dokter saya mohon maaf Cepoto jangan coba dikejakan kalau saya bisa lanjut tetapi hati saya ada di saya jangan diketok palu tapi saya diketok palu tapi saya prihatin juga semua sekarang terima kasih terima kasih atas terima kasih 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 kalau politik kenegaran tak kalah di PDBS ada tokoh politik dari pantai apapun tidak ada masalah karena PDBS saya yakin orang-orang yang mempunyai satu integritas dan jauh terhadap bangsa dan negara kita pisahkan mana kabel pantai mana kita punya tanggung jawab kan negaraan sebenarnya mau kemana dari mana mau kemana PDBS ini tadi mungkin kita sudah ada pencerahan dari Cepopo masuk organisasi dari pengalaman-pengalaman Duyo yang saya sangat-sangat mengurangi Cepopo sampai hari ini masih energi mau datang saya aja pernah mau datang pemerintah ekonomi Duyo datang bayangkan coba Tepat nah jadi intinya pak ee PDBS ini ada yang tertarik dari dasar sila yang sepuluh bagaimanapun dasar sila ini dilahirkan oleh 29 negara lho pak tentang apap dasar manusia apap dasar didakwatan masing-masing negara tentang saling menghormati negara itu dasar sila bantu angka yang ke-9 yang saya tertarik maju bersama-sama dan kerjasama kenapa ini tidak dijadikan sumber peluang untuk merealisasikan program PDBS dasar sila kalau saya lihat dari proposal yang besar itu disitu ada ee apa program terpadu ya yang sangat ideal sampai biayanya 47 triliun gak masalah luar biasa APB di Jawa Barat aja gak perlu di 35 triliun saya Cepo Pong ya mungkin si akan Pak Edi Kang Dadak yang saya mungkin jarang 50 lahir umur nah udah pasti kita merasak jiwa saya setuju kalau Cepo Pong punya pendapat tetap pasti jiwa muda tapi ingat kita-kita ini sudah tidak muda lagi jiwa muda yang sudah tidak muda lagi kalau PDBS bikin wacana yang ambang saya gak ikutan ya ini bukan ajak kota bangun, bukan ajak jauh barat ini, ini ajak negera yang saya percaya di unangan dasar ada pasal 18 ayat 1 negara disarakan negara indonesia dibagi provinsi, kabupaten, dan kota inilah yang berbicara ini pemerintah pusat nah kamu sudah berbicara tahun 55, 10 tahun kemerdekaan akhirnya nggak rasa mendekamak ada 5 tahun, dari tahun 45 sampai 50, berjualan fisik itu akan ada ketiruatan, Menteri Budaya, Menteri Pendidikan siapa tuan rumahnya? jauh barat ini yang kalau pilihan provinsi mana nih? saya sih mengharapkan terus terang aja ya PDPSnya harus didukung 100% oleh provinsi jauh barat jangan aja sekedar diambat ini semua PDPS dengan konferensi Asia Afrika dan peserta konferensi Asia Afrika tidak langsung kita berbicara konferensi Asia Afrika tapi tidak namaktilas program depan jadi kalau nanti PDPS sudah menghadirkan program ini setiap peringatan konferensi Asia Afrika mungkin sama Mendo dari negara 29 itu Menteri Apapun bisa diunjungi jadi saya mencoba ada pendidikan non formal dengan lokasi tanah 10 hektare kalau lokasi tanah 10 hektare per meternya 650 ribu berarti 10 hektare itu 10.000 meter Pak itu 65 miliar lokasinya dimana? di Bandung Raya mana bayangan? nama Bandung harus ada Bandung, KBB, atau Kabupaten Bandung nggak ada bandung nggak? kita undang ke 21-29 negara ya di tanah yang 10 hektare itu per negara sekarang 2000 meter dikali 30 negara berilah lebih gampang ke sekitar premunen dengan premunen dengan premunen berarti sudah 6 hektare terpakai 2 DG dikali 30 negara berarti nampung premunen jadi disini bikin sebuah sekolah alam pendidikan non formal jadi semacam area di kapling-kapling oleh 29 negara kriminalitas sekian negara dan mungkin disini yang disebut taman wisata dan apa nih algoritariuk ya dengan ciri-ciri as negara ini masih terukur Pak kalau program 100 miliar di bawah 3 tahun bisa kerealisasi dari mana sumber dananya Pak walaupun Provinsi Jawa Barat harus punya perhatian Kota Manu Menteri Luar Negeri Menteri Pendidikan Budaya Anus BUMN tapi kita diawali dengan timpuan audiens ke-29 peserta Provinsi Jawa Barat kalau satu negara itu punya sumbangsi 3,5 miliar menyimpan kafling peserta program disitu pendidikan konforma itu sudah 101 miliar sudah terkumpul karena itu 7 poin yang saya catat terutama tadi bicara tentang bahaya latin melanjutkan sama ke-3 ya kemudian pentingnya ada politik ke negara ini juga eksistensi negara bisa hancur kalau tidak ada politik ke negara kemudian yang ketiga bagaimana hak asasi manusia bisa menjadikan status kiri di dalam organisasi ini kemudian ini mohon maaf ini kritik yang luar biasa menurut saya ini baru baru hidup saya kritik bagaimana program organisasi harus dikrealisasikan ini jangan hanya om dolar jadi ini harus membunyi organisasi ini program kerjanya yang kelima apa yang mau dan harus dikerjakan di organisasi ini ini juga harus menjadi kenyataan kemudian bentuk dan memperkuatin bagaimana kita bisa beraudensi kepada 21 negara yang menggagas dasar sila bandung sehingga mempersepetasikan daripada proses nama dari dasar sila bandung yang terakhir harus ada program yang punya daya ikat untuk negara-negara Asia-Afrika secara publik dan nyata untuk organisasi tujuh pemikiran ini yang mungkin akan diberi diskusi kita pada siang hari ini di elaborasi terutama pertama pertanyaan yang sama pada saat saya ketemu teman-teman juga program berdaya nyata itu pertanyaan Kak Yayar sama dengan Eka Iyus sama dengan pertanyaan saya karena jangan sampai organisasi yang nanti digagas oleh para sendikiawan dan sebagainya ternyata tidak ada buah yang apa namanya nyata silakan kalau ada yang mengelaborasi terima kasih terima kasih kepada para Yesus yang juga memberikan pengarahkan melalui keparangan pasubar pada saat ini yang kita pikirkan saat ini adalah sejauh mana kita bisa mengelaborasi berbagai projek kepercayaan maka dari sambutan kita tadi teratak nasional dan terkumpul dengan teknisnya sejauh mana kita bisa memulai itu dari tanggal yang memang bisa kita cover kepadangan karena memang betul sejauh sebagus apapun kebangunan sepanjang dia miskin dari nilai-nilai ketika orang keberkirakan sosial yang konkret kalau pembangunan itu akan berubah menjadi bencana kita belajar dari 32 tahun kita diberikan secara fisik dibangun tapi dari sikis itu tidak ada jadi padu-padanya antara pembangunan fisik dengan sarana SDM yang kita siapkan jadi teratak sebuah daerah itu adalah poin pentingnya adalah cuma dua SDM dan SDR dan kita dalam hal ini terakhir kemudian konsolidasi di Juta 6 kita mengelaborasi efektif adhesion di hal penyiapan sumber daya pada saat ini kita tidak menutup untuk menyiapkan dulu para inisiator komitmen membuat agreement sedang menanti sesuai untuk kapasitas penyakitabilitas yang dimiliki supaya menjadi efektif bagi tahapan tahapan pembangunan hadir pandangan para yusus jadi yang rasional tapi juga kita ada tahapan progres yang kita buat namun demikian tetap melibatkan para inisiator ini sesuai dengan kapasitasnya dan menurut itu adik ingin pada saat ini ada sebuah agreement yang dibangun dan pulang dari sini ada yang dipegang minima kita membuat tim kecil untuk senantiasa terakhir apakah memang kita ber audiensi apakah memang kita buat duta BDS atau kita menugaskan sebuah tim untuk menyambangi orang-orang terbuka tahunan nanti 29 negara berarti kita menawarkan saham tahunan untuk diberikan kepada BDS ini supaya berolah sebuah pandemikan yang dari pariwisata sekolah alam yang format tahapannya sejauh mana kita bisa membaca komentum ini tim yang tepat untuk kita nanti progresinya juga kreatifnya kita lalui itu yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Kemudian Waalaikumsalam Baik terima kasih Pak Kami terpang sekali dengan tadi Pak Yusuf menyatakan bahwa pembuka tim dan tim dan tim dan tim mungkin kami akan membicarakan dua inisiator berkaitan dengan program yang kita akan diberikan terlebih sehingga program itu tidak terlalu berlalu berlalu jadi program yang kita 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 dan ini Pak Yusuf yang sepalit sudah menyediakan 10 yang datang nah dari situlah kami beratang pemikiran pendidikan sehingga tanah itu kalau memang nanti ada tim yang bisa menjembatkan terhadap pada para inisiator dan para negara-negara yang lain mungkin sebuah yang tidak terlalu lama jadi program yang sebuah kita itu menjadi sebuah cara berlalu barangkali ke depan untuk bisa terlalu dibuatkan seperti apa apakah pendidikan ataupun masyarakat bahkan itu Pak yang terima kasih oke silahkan Bapak-Ibu yang lain memberikan kontribusi kemudian tim kecil itu nanti dibuat seperti keinginan beliau itu harus complete programnya timelinenya itu tahun ini ngapain tahun pagetutnya ngelak gak keda-keda ayat Pak Dedy untuk konkretnya tentu karena nanti malut saya harus kembali lagi ke Jakarta kelihatannya harus agak panjang untuk nyetik waktunya tadi Pak Tejo bilang sama saya ada acara Pak dan Darosada tadi bilang saya ya putar aku bisa di acara tapi saya pengen ngobrol lebih 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 konkret artinya mungkin urem biasa silaturahim waktu senang mungkin kecil-kecil misalnya ke Kang Yayat Kang Yus atau ke Kang Tejo kita ngobrol agar 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 kita punya forecast perencanaan yang lebih matang hanya 2 menit saja satu dalam forum yang seperti ini pasti ada dua pihak pembicara sama pendengar betul kita terjemahkan kalau kita harus jadi pembicara sok jadi pembicara yang baik yang baik itu pakai tanda kutip terjemahkan yang saya lihat kedua terakhir manusia manusia sekarang hanya membicarakan ham 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 asasi manusia pernah tidak dibicarakan kewajiban asasi manusia yang terakhir kewajiban asasi terakhir diobrol nah kedepan selain ham kita bicarakan kewajiban asasi manusia termasuk kewajiban asasi warga negara Indonesia saya ingin menyampaikan saja bahwa kalau PDBS ini tidak mengkayutkan dengan ruhnya konferensi Asia Afrika buat apa ini harus ada daya ikan awal yang menjadi program simbolis dua pusulah negara dua pusulah negara itu kalau menurut saya dua pusulah negara membuat apa yang di salah satu taman di Bandung itu masih realistis daripada ada konsep yang terintegrasi menghabiskan dana 47 triliun mau kapan saya Cepopo menak silindra karena ada Pak Tejo semuanya itu 100 triliun 100 miliar itu dari mana dananya kita audiens ke 69 peserta kalau mereka minimal bisa kasih 3 terima kasih Terima kasih.